Kesebelasan Kota Jambi akhirnya lolos ke final Gubernur Cup 2017 setelah mengalahkan Merangin pada babak semifinal di Stadion Trilomba Juang Kota Jambi Senin sore. Pertandingan Kota Jambi dan Merangin berlangsung ketat. Hasilnya, pada menit ke-40 pemain Kota Jambi Ahmad Nazli berhasil menggetarkan gawang Merangin. Pada babak kedua, tensi permainan mulai memanas. Pemain kedua tim sempat bertikai, sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning untuk kedua tim. Emosi penonton juga terpancing. Sejumlah penonton yang duduk di tribun melempari botol ke arah pemain. Polisi pun langsung bersiaga. Beruntung kerusuhan bisa diantisipasi. Wasit kembali melanjutkan pertandingan. Pada menit ke-88, Ebi Ramadan berhasil membalas ketertinggalan Merangin. Skor imbang 1-1. Beberapa menit berselang, Merangin ganti pemain. Marta Yandra yang baru masuk menciptakan gol melalui sundulan kepala di menit ke-92. Skor berubah jadi 2-1. Namun kemenangan Merangin ini tidak berlangsung hingga akhir. Kota Jambi mendapat hadiah finalti. Andika Kurniawan menjadi Algojo dan sukses menyarankan bola ke Gawang Merangin di menit ke-93. Pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun sampai 2x15 menit berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Dalam drama adu penalti, 2 pemain Kota Jambi berhasil menjebol Gawang Merangin. Sementara tidak satu pun gol tercipta dari 5 Algojo Merangin. Kota Jambi menang 2-0. Hasil ini mengantarkan Kota Jambi melaju ke babak final yang akan digelar 20 Januari mendatang. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Terima kasih telah menonton!